Pemirsa seorang ayah di Bandung, Jawa Barat yang digugat 3 miliar rupiah oleh anak kandungnya kini balik melaporkan anaknya ke Polda, Jawa Barat. Sang ayah terpaksa melaporkan anaknya atas tindakan ancaman dan intimidasi karena merasa kerap ketakutan. Didampingi sejumlah kuasa hukum, kos suara tiba di Polda, Jawa Barat, Senin pagi. Pria berusia 85 tahun ini akan melaporkan ketiga anaknya, Deden, Ajit, dan Mukhtar atas tindakan ancaman dan intimidasi. Sebelumnya, kos suara digugat 3 miliar oleh salah satu anaknya Deden karena masalah sewa menyewalahan. Tak hanya digugat, kos suara juga mengaku sangat ketakutan dengan perilaku anaknya yang kerap mengintimidasinya. Namun meski digugat, kos suara mengaku tetap menyayangi Deden. Keinginan saya jangan sampai begitu, jadi saya sampai takut ke rumah. Sengketa anak mengugat ayah kandung berawal dari persoalan lahan seluas 3x2 di Jalan Ahana Sution yang dijadikan toko oleh Deden dengan sewa 7,5 juta rupiah per tahun sejak 2012. Bangunan toko berada di atas tanah warisan orang tua kos suara sehingga masih ada hak saudara kos suara yang lain. Seiring waktu berjalan, kos suara sebagai ahli waris berencana menjual lahan tersebut dan hasilnya akan dibagi rata ke seluruh saudara-saudaranya. Sehingga Deden pun diminta pindah. Namun yang terjadi, Deden dan istrinya justru mengugat sang ayah ke pengadilan negeri Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayit Noai News melaporkan. Terima kasih telah menonton!